Intro Setiap daerah biasanya memiliki oleh-ole khas, begitu pula dengan Kabupaten Tuban. Berada di lintasan jalur Pantura, Kabupaten Tuban menyediakan produk hasil alam berupa buah siwalan sebagai buah tangan. Sesuai namanya, buah ini dihasilkan dari pohon siwalan yang banyak tumbuh di kawasan perbukitan Kapur. Pohon siwalan yang diambil buahnya tidak dapat memproduksi legen maupun toak, jadi petani harus memilih. Buah siwalan dapat dipetik berkala saat sudah dirasa cukup masak. Produk alam ini sangat mudah dijumpai di sejumlah pusat oleh-ole khas Tuban di sepanjang jalur Pantura, Tuban, Surabaya. Salah satunya di kawasan Jalan Manunggal, Kelurahan Kedungombo, Kejamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Deretan Lapa ini ramai disingkahi pemudik luar kota, baik dari arah Surabaya maupun Jawa Tengah. Rasanya yang lembut, kenyal dan segar menjadikan buah siwalan menjadi primadona pemudik. Untuk menikmatinya, buah siwalan harus dikupas hingga tersisa daging lembut yang siap lahap. Banyak pemudik yang mampir untuk membeli buah siwalan. Mas, ini tadi beli apa mas? Ini beli siwalan. Untuk apa mas? Ya untuk camilan biasa di rumah, kan pada suka siwalan ini enak. Soalnya kenyal terus ada manis-manisnya gitu. Ini dari mana mau kemana mas? Ini tadi pas kerja nanti buat oleh-oleh waktu pulang. Tapi biasanya kalau mau mudik lebaran, saya juga beli ini untuk oleh-oleh keluarga di Jombang. Di mudik lebaran tahun ini, penjual minuman legen dan buah siwalan meraih berkah. Omset penjualannya meningkat tajam hingga 5 kali lipat. Bahkan, kini penjualan buah siwalan sudah meningkat 2 kali lipat. Jelang lebaran kini penjualan siwalan gimana, Bu? Lancar, rame. Sehari bisa langsung berapa, Bu? Bisa langsung bungkus, bisa. Bujuhannya berapa? Bujuh, sepuluh ribu. Bujuhannya beli orang mana saya siwalan? Dari luar kota. Selain legen dan buah siwalan, jajanan khas tuban lain diantaranya toa, petis, terasi, kerupu, dan hasil olahan laut. Namun, diantaranya buah tangan itu yang menjadi primadona pemudik untuk oleh-oleh tetap buah siwalan. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV.